TNI mendirikan dapur lapangan di Koramil Koja guna memenuhi asupan gizi bagi para korban terdampak kebakaran depo Pertamina, Pelumpang, Jakarta Utara. Total sebanyak 3.000 porsi makanan didistribusikan pada sejumlah titik pengungsian dalam sehari. TNI mendirikan dapur lapangan di posko Koramilia berada di Kelurahan Rauh Badang Selatan, Kecepatan Koja, Jakarta Utara sebagai upaya penanganan korban kebakaran depo Pertamina, Pelumpang. Kepala Perbekalan dan Angkutan Kodam Jaya Kolonel Arief Budianto mengatakan, Perespons terjadinya kebakaran pihak yang langsung mendirikan dapur umum pada Sabtu 4 Maret dilih hari guna memenuhi asupan gizi para korban terdampak. Dalam sehari, 20 hingga 35 personil memasak makanan sebanyak 3 kali yakni pagi, siang, dan malam. Ada pun total makanan yang didistribusikan kepada pengungsi di sekitar Koramil Koja mencapai hingga 3.000 porsi per hari. Ini sudah bisa melayani karena kita sudah membagi tim menjadi dua tim, yang satu masa yang untuk istirahatkan ini bergantian terus sehingga tenaga yang kita siapkan nanti mampu untuk melayani jumlah pengungsi yang ada. Dan mudah-mudahan dengan adanya kami mendirikan dapur lapangan ini bisa meringankan berbagai masyarakat, khususnya yang terkena dampak kebakaran di depo pelumpang Kecamatan Koja ini. Pihak TNI menyampaikan apresiasi kepada para warga sekitar dan relawan yang ikut serta dalam menyiapkan makanan bagi korban terdampak. Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta, sebanyak 1.085 warga mengungsi dan tersebar di 8 titik. Terima kasih telah menonton!